Pembobol rumah di Pangkal Pinang ditangkap polisi. Pelaku terekam kamera pengawas saat membobol rumah dan mengambil sejumlah uang yang ada di dalam tas. Timbu sernaga Polresta Pangkal Pinang menangkap pelaku di rumah orang tuanya. Fajar merontah saat ditangkap dan berusaha meyakinkan petugas jika dia tak mencuri. Namun saat petugas menunjukkan rekaman kamera pengawas, pelaku tak bisa berkelip. Fajar kemudian digiring ke tempat ia menembunyikan kunci rumah korban. Pelaku telah dua kali mencuri di rumah ini dan menggondol uang senilai 1,7 juta rupiah. Pelaku kembali beraksi saat korban sedang tidur dan mengambil uang senilai 1,5 juta rupiah. Uang hasil mencuri digunakan pelaku untuk bermain judi dan membeli miras. Alhamdulillah pada hari ini kami dari Sat Reskrim Polres Kota Pangkal Pinang berhasil mengamankan satu orang residipis. Pencurian dengan pemberatan di berbagai macam TKP. Yang mana untuk sementara sudah kami data 11 TKP hasil pencurian daripada pelaku ini. Dan pelaku ini baru satu bulan keluar daripada lapas. Jadi pelaku ini baru satu bulan dan dia sudah melakukan aksinya kembali melakukan pencurian dengan pemberatan. Yang dimana bermacam-macam TKP ada yang membongkar rumah, ada yang mencuri uang dan lain sebagainya. Sehingga kami dari rangkaian penyelidikan menemukan bukti petunjuk ke arah pelaku ini dan kami melakukan penangkapan. Dan saat ini pelaku sudah kami amankan di Sat Reskrim Polres Kota Pangkal Pinang guna penyelidikan lebih lanjut. Pelaku ditahan di Selma Polres Kota Pangkal Pinang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Irwan Setiawan melaporkan dari Pangkal Pinang.